Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pagi ini tanggal 25 Agustus 2018 sepeda masih diberi umur panjang sehat walafiat Alhamdulillah yang luar biasa kali ini sepeda akan berbagi ilmu cara tutorial cara membuat roti yang bentuk granat atau brintilnya pakai cetakannya cetakannya nanti yang minat bisa pesan lewat saya ya di 08 1215 132818 ya silahkan ini cara bikinnya oke pertama-tama ya adunan yang adunan roti ya ini berat 100 gram ya sudah proofing kita cetak kita cetak kita gilas pastikan bener-bener anginnya hilang ya misalkan ini berungga kita rapatkan biar enggak transparan nanti biar enggak bocor kita isi coklat saya isi coklat ya menurut selera ya diisi selai bule isi daging bule selera ini cara proses pembuatannya bentuk nopal ya Oke Oke Bu siap Oke ini saya isi coklat coklat ya setelah itu masukkan ke dalam cetakan cetakan yang sudah tersedia Oke enggak usah dipoles pemirsa ya ini caranya Oke Alhamdulillah masih setia mendampingi D5g Mp3 botak suratnya ya pemirsa ya jadi ini adunan 100 gramnya terus kita isi coklat ya terus kita bentuk bentuk oval bentuk oval pemirsa ya Oke kita biar rapat nggak bocor kita gulung ya ini hasilnya ya roti granat ya alas biar rapat ya terus kita taruh loyangnya loyang ya oke kita masukkan pastikan sambungannya dibawah jangan dibalik ya ditaruh dibawah Oke ini sudah jadi pemirsa ya nanti kita tunggu dengan menit proofing nya proofing nya 1 jam 45 menit dengan suhu 35 derajat nanti cara panggang open api bawah 200 api atas 170 selama kurang lebihnya 15 sampai 20 menit Oke semoga tutorial ini bermanfaat dunia yang akhirat amin ya minat cetakannya silahkan merapat ya 0812 15 13 281 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih